Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada perkuliahan kimia karbohidrat. Hari ini kita melanjutkan isomerisme karbohidrat. Beberapa golongan karbohidrat yang berisomer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan isomerisme karbohidrat monosakarida sehubungan dengan isomerisme yang disebabkan oleh adanya atom C asimetris yang memunculkan adanya isomer optik yaitu isomer seri D dan isomer seri L. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita isomerisme karbohidrat yang lain. Kita lanjutkan dengan struktur cincin piranosa dan furanosa. Piranosa dan furanosa merupakan monosakarida dengan struktur stabil termasuk ketosa. Dia ada yang mengandung gugus keton. Misalnya di fructoviranosa dan di fructoviranosa Saya ulang. Ada di fructoviranosa dan ada di fructoviranosa 99% glukosa terlarut dalam sel berupa piranosa sementara 1%-nya berupa furanosa. Sekarang kita mengenal lebih jauh piranosa dan furanosa. Piranosa dari kata dasar piran. Piran artinya segi enam. Plus akhiran osa yang menunjukkan mereka karbohidrat atau monosakarida. Sehingga piranosa merupakan monosakarida berbentuk cincin segi enam seperti teori Howard. Yang ini. Contohnya alpha-diglucopiranosa. Seperti pertemuan sebelumnya struktur cincin segi enam teori Howard masih digunakan sampai sekarang karena lebih mudah ditulis. Yang pertama, yang kedua, lebih mudah untuk menjelaskan reaksi biokimia atau reaksi kimia yang melibatkan glukosa karena lebih mudah untuk menjelaskan ikatan-ikatan apa saja yang menunjukkan perubahan pada saat terjadi reaksi kimia atau reaksi biokimia pada glukopiranosa. Kemudian golongan kedua adalah furanosa. Ini dari kata furan. Furan artinya cincin segi lima. Berarti plus akhiran osa menjadi furanosa. Furanosa merupakan monosakarida berbentuk cincin segi lima. Agak berbeda dengan cincin segi enam. Memang berbeda ya segi lima dan segi enam. Menurut teori Howard cincin segi enam terbentuk dari ikatan oksigen di C nomor satu melepaskan ikatan gandanya kemudian mengikatkan diri di C nomor lima. Sehingga C nomor enamnya ada di luar. kemudian ikatan antar CC dan antar CO memiliki kekuatan yang sama besar sehingga memiliki daya tolak yang sama besar. Karena memiliki daya tolak yang sama besar terbentuklah cincin segi enam yang beraturan. Nah untuk cincin segi lima beraturan ya sorry untuk cincin segi lima beraturan Howard menjelaskan bahwa ikatan ganda oksigen pada C nomor satu aldehit putus menjadi ikatan tunggal nah salah satu ikatan tunggalnya lalu mengikatkan diri di C nomor empat karena mengikatkan diri di C nomor empat maka C nomor lima dan C nomor enam berada di luar cincin. Sementara ikatan antar C dan CO yang berada di dalam cincin memiliki kekuatan ikatan yang sama dan daya tolak yang sama sehingga terbentuk cincin segi enam beraturan ya terbentuk cincin segi enam beraturan nah inilah struktur firanosa dan furanosa kita lanjutkan isumer yang lain adalah anomer alpa dan anomer beta anomer alpa dan anomer beta anomer alpa dan anomer beta merupakan struktur cincin aldosa bersifat hemiacetal ya karena aldosa berarti gugus fungsionalnya adalah aldehit struktur cincin aldosa yang bersifat hemiacetal ini merupakan gabungan dari aldehit dan alkohol pada alpha di glukopiranosa berbentuk kristal dalam larutan isumer anomerik dengan perbedaan letak OH pada C karbonil atau C nomor satu kita lihat nah ini yang yang ini alpha di glukopiranosa atau anomer alpha yang ini anomer beta beta di glukopiranosa bedanya tadi adalah pada C nomor satu ya C nomor satu kita lihat semua ikatan di C yang lain adalah sama ya sama letak dan jenis ikatan sementara perbedaan adalah di C nomor satu yaitu pada anomer alpha C nomor satu OH di bawah atau OH positif ya sementara pada anomer beta OH di atas atau OH negatif jadi hanya ini beda anomer alpha dan anomer beta ya jadi dia berbeda pada ikatan OH pada C karbonil atau C nomor satu kita lihat alpha di glukopiranosa di dalam sel membangun kurang lebih 96% dari total glukosa sementara beta di glukopiranosa membangun 63% dari total glukosa dalam sel sisanya yang 1% adalah beta di glukopiranosa kemudian untuk anomer alpha dan anomer beta dari glukopiranosa dan gluko alpha di glukopiranosa dan beta di glukopiranosa ini bersifat dextrorotasi karena bersifat dextrorotasi maka dia termasuk dalam isomer optik seri D keduanya alpha di glukopiranosa dan beta di glukopiranosa itu disebut juga dengan dextrin dextrin di dalam lab di lab biasanya kalau dilabel dengan dextrin berarti dia sama dengan glukosa yaitu alpha di glukopiranosa atau beta di glukopiranosa nah itu selesai bahasan kita tentang isomerisme karbohidrat sekarang kita lanjutkan dengan makna fisiologis monosakarida reaksi glukosa di dalam sel terlibat dalam reaksi glikolisis yang menghasilkan derivat triosa nah reaksi ini merupakan reaksi katabolisme yang menghasilkan energi berupa ATP reaksi pembangkitan energi berupa ATP pada glukosa juga terlibat dalam lintasan pentosa pospat jalur atau lintasan reaksi pentosa pospat ini terhadap glukosa sama-sama dengan glikolisis akan menghasilkan derivat triosa tetrosa pentosa dan sedoheptulosa kemudian monosakarida yang lain monosakarida yang lain ada diribosa diribosa merupakan komponen penting nukleotida dan asam nukleat lainnya kemudian diribosa untuk diribosa diribosa merupakan unsur penting koensim ATP NAD NADP dan flavoprotein kemudian juga diribosa dapat terlibat sebagai jat antara dalam lintasan pentosa pospat yang juga nanti akan lintasan pentosa pospat ini juga seperti glukosa yang terlibat di dalamnya juga akan menghasilkan triosa tetrosa pentosa dan sedotulosa kita lihat ribosanya adalah terlibat juga nanti akan menghasilkan energi berupa ATP kemudian diribosa diribosa juga terlibat dalam jat antara dalam lintasan pentosa pospat berikutnya di arabinosa di arabinosa berperan berperan membangun melekul glikoprotein melekul glikoprotein terdapat pada gum arabicum buah plum dan buah ceri jadi gum arabicum buah plum dan buah ceri ini paling banyak mengandung di arabinosa berikutnya di silosa di silosa sebagai bahan pembentuk glikoprotein serupa dengan arabinosa yang juga pembangun glikoprotein di dalam sel glikoprotein banyak terdapat sebagai pembangun memberan sel di silosa banyak terdapat dalam gum kayu proteoglycan proteoglycan ini terdapat pada dinding sel bakteri kemudian glikosaminoglycan yang kelima liksosa liksosa sebagai bahan pembentuk liksoflapin ya ini berhubungan dengan plafin ya berhubungan dengan plafin terbentuklah liksoflapin terdapat pada otot jantung yang ke-6 di silosa di silosa sebagai jat antara dalam lintasan asam uronat nanti bagian terakhir kita bicara ada hubungannya dengan asam uronat saya ulang di silosa sebagai jat antara dalam lintasan asam uronat ditemukan dalam urin pada penderita pentasuria esensial jadi pada penderita pentasuria esensial urinnya tidak dapat menahan ginjal tidak dapat menyaring asam uronat yang sumbernya adalah bahan bakunya adalah silosa sehingga asam uronat gagal ditahan sehingga melewati filtrasi diginjal dan terbawa bersama urin atau di dalam urin ini khusus pada penderita pentasuria esensial kalau yang normal dan sehat alhamdulillah urinnya tidak mengandung karbohidrat berikutnya heksosa kalau yang tadi dia masuk dalam pentosa sekarang heksosa kembali kita bicara glukosa glukosa dibawa oleh darah kenapa dibawa oleh darah karena dia diperoleh lewat bahan makanan yang mengandung karbohidrat diurai menjadi monosakarida salah satunya glukosa terutama glukosa merupakan sebentar kembali hubungannya dengan dibawa oleh darah glukosa yang diserap di dinding usus setelah proses pencernaan makanan dihasilkan glukosa diserap di dinding usus lalu ikut aliran darah dari usus diadarkan ke seluruh tubuh glukosa merupakan gula utama yang digunakan oleh jaringan karena glukosa langsung diurai dioksidasi glukosa langsung dioksidasi oleh sel dan jaringan untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP kemudian pada seseorang yang menderita diabetes melitus karena hiperglikemia hiperglikemia kandungan glukosa di dalam darah melampaui batas normal melebihi batas normal sehingga karena berlebihan maka ginjal juga gagal menyaring atau menahan glukosa agar tidak terbawa ke dalam urin sehingga karena gagal ginjal menyaring glukosa maka glukosanya terbawa bersama urin ini akibat mengalami diabetes melitus sekarang sumber glukosa glukosa banyak terdapat dalam sari buah kemudian di samping itu juga glukosa dapat diperoleh hasil hidrolisis pengurayan jat tepung atau pati gula tebu atau apa ya gula tebu sukrosa sukrosa dan maltosa gula malt yang kedua golongan heksosa adalah dipruktosa di dalam hati fruktosa mengalami isomerisasi menjadi diglukosa menjadi glukosa pada penderita intoleransi bawaan akumulasi fruktosa mengakibatkan hipoglikemia jadi di samping glukosa yang kita perlukan sebagai sumber energi langsung tadi lewat bahan makanan langsung ternyata sebagian orang tidak mencukupi atau umumnya tidak mencukupi keperluan glukosa yang lewat bahan makanan langsung maka glukosa diperoleh dengan isomerisasi fruktosa perubahan fruktosa menjadi glukosa di dalam usus dan di dalam hati nah untuk seseorang tadi yang mengalami penderita intoleransi bawaan maka reaksi isomerisasi fruktosa tidak terjadi menjadi glukosa jadi di dalam usus dan di dalam hati reaksi isomerisasi fruktosa menjadi glukosa gagal efeknya adalah orang tersebut mengalami mengalami akumulasi fruktosa di dalam sel dan jaringan jadi fruktosanya kadarnya berlebihan dan tidak bisa diubah menjadi glukosa efeknya karena tidak bisa diubah menjadi glukosa maka orang tersebut mengalami hipoglikemia jadi kebalikan dari diabetes melitus yang hiperglikemia untuk intoleransi bawaan fruktosa orang tersebut mengalami hipoglikemia rendahnya kadar glukosa dalam darah sumber fruktosa bisa kita peroleh dari sari buah madu hasil hidrolisis gula tebu dan inulin sama ya kenapa karena gula tebu merupakan disakarida yang dibangun oleh fruktosa dan glukosa jadi ada dua buah melekul kalau lingkaran ini glukosa dan lingkaran ini fruktosa mereka berikatan kemarin sudah kita jelaskan lalu mengeluarkan satu melekul air berikatan menjadi disakarida satu mol glukosa dan satu mol fruktosa berikatan menjadi disakarida yang disebut fruktosa kenapa inulin sebagai sumber fruktosa karena inulin merupakan polimer dari fruktosa homopolimer fruktosa bergabung menjadi inulin jadi beberapa melekul fruktosa bergabung menjadi polisakarida inulin berikutnya di galaktosa sama juga ya galaktosa di dalam usus dan di dalam hati akan diisomerisasi menjadi glukosa diisomerisasi artinya reaksi merubah letak ikatan karena sama C6H12O6 sama tetapi hanya berbeda letak OH lalu letak OH diubah dipindah ikatannya sehingga galaktosa berubah menjadi glukosa galaktosa galaktosa dan glukosa pada wanita hamil ya mensintesis bahan galaktosa menjadi laktosa ya 2 mol tapi nya ya tidak tidak 1 mol 2 mol galaktosa sebentar bukan 2 mol ya 2 mol hexosa tapi hexosa nya tidak galaktosa dua-duanya satunya adalah glukosa jadi 2 mol hexosa satunya galaktosa satunya glukosa bereaksi menjadi laktosa ya laktosa merupakan disakarida sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya ya laktosa disakarida yang terdapat dalam air susu makanya disintesis dalam kelenjar susu kelenjar mamei pada wanita yang tidak hamil tidak menyusui dan pada pria apakah tidak mensintesis galaktosa ya galaktosa diperoleh lewat bahan bahan makanan galaktosa juga sebagai bahan pembentuk glikolipid dan glikoprotein glikolipid dan glikoprotein juga berperan dalam pembentukan membran sel sumber galaktosa bisa kita peroleh dari hasil hidrolisis laktosa hidrolisis laktosa ini tadi disakarida kandungannya galaktosa berikatan dengan glukosa begitu dihidrolisis oleh enzim laktase maka mereka terurai menjadi monosakarida 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa kegagalan metabolisme galaktosa kegagalan metabolisme galaktosa akan mengakibatkan galaktosemia dan katarak galaktosemia berarti kadar galaktosa di dalam darah lebih rendah dari normalnya berarti untuk galaktosemia adalah gagalnya perubahan isomerisasi galaktosa menjadi glukosa kemudian juga kegagalan metabolisme galaktosa juga dapat mengakibatkan katarak tapi tidak semua katarak disebabkan oleh gagal metabolisme galaktosa ada faktor-faktor lain yang menyebabkan katarak mungkin bisa karena genetik keturunan atau mungkin karena apa ya lupa saya satunya eh apa patologis ya ada ada penyakit tertentu yang menyebabkan katarak secara patologis untuk fisiologi patofisiologi mata kemudian dimanosa dimanosa juga sebagai bahan pembentuk glikoprotein dapat diperoleh dari hasil hidrolisis manan dan gum tanaman manan merupakan polisakaridanya manosa atau dengan kata lain beberapa buah manosa bergabung bereaksi menjadi manan sehingga kalau manan diurai oleh enzimnya hasil akhirnya adalah manosa samping itu juga manosa banyak terdapat pada gum tanaman gum ini getah berikutnya gula amina gula amina merupakan hasil reaksi dari gula dan amina gulanya merupakan heksosa lalu bereaksi dengan amina jadilah gula amina atau heksosamin dari kata heksosa plus amina jadilah heksosamin ada tiga contoh gula amina galaktosamin glukosamin dan manosamin kita lihat perannya galaktosamin sebagai bahan pembentuk kondrosamin kondrosamin bahan pembentuk kondroitin kondroitin bahan pembentuk tulang rawan kemudian glukosamin glukosamin sebagai bahan pembentuk asam hyaluronat asam hyaluronat merupakan polisakarida polisakarida yang heteropolimer karena di samping asam hyaluronat ada lagi senyawa lain untuk membentuk asam maaf di samping glukosamin sorry di samping glukosamin ada lagi asam hyaluronat ini dibantuk oleh senyawa lain yang mengikatkan diri dengan glukosamin nanti terakhir kita bicarakan saat bicara polisakarida gula amina atau heksosamin banyak terdapat pada antibiotik seperti eritromisin dan karbomisin kandungan gula aminonya atau gula aminanya berhubungan dengan aktivitas antibiotik jadi makin tinggi kadar kadar gula aminanya kemungkinan makin tinggi aktivitas antibiotiknya dalam menghambat pertumbuhan bakteri kita lihat ini struktur melekul glukosamin nama lainnya adalah dua amino di glukopiranosa nah yang nama lain ini adalah nama struktural kenapa nama struktural dapat kita lihat dari namanya ini kita bisa kalau tidak ada gambarnya kita bisa membayangkan struktur melekulnya jadi kalau tidak ada gambarnya dari nama dua di amino di glukopiranosa ini bisa kita membayangkan gambarnya bahwa dia adalah glukosa berbentuk cincin segi 6 seri D berarti OH terakhir di kanan seri D dan ada gugus amino di C nomor 2 ini ini oksigen berarti ini C nomor 1 maka ini adalah C nomor 2 ada gugus amino di C nomor 2 ada gugus amino di C nomor 2 kemudian seri D berarti OH di kanan di C nomor terakhir tapi kebetulan ini ditulisnya di sini karena seharusnya nulisnya di sini CH2OH supaya terlihat OH-nya di kanan kita lanjutkan selesai monosakarida kita lanjutkan dengan disakarida yang penting sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ada 3 disakarida utama atau yang umum pada sel dan jaringan maltosa laktosa dan sukrosa kemudian yang keempat adalah disakarida yang hanya terdapat pada fungi dan ragi dan hemolim insekta selebihnya yang maltosa laktosa dan sukrosa ada pada setiap sel dan jaringan pada setiap makhluk hidup kita mulai dengan maltosa maltosa banyak terdapat pada malt yang sedang bertunas malt ini sejenis gandum makanya lalu diberi nama malt plus akhiran osa jadilah maltosa maltosa juga bisa diperoleh dari bahan makanan yang mengandung pati atau amilum atau sereal sereal ini biji-bijian kenapa? karena amilum atau pati atau bahan makanan biji-bijian atau sereal ini merupakan polisakarida yang dapat dihidrolisis menjadi hasil akhirnya salah satunya adalah maltosa kemudian yang kedua laktosa kalau maltosa tadi gula malt kalau laktosa gula laks laks ini kata dasar dari air susu air susu berarti gula yang terdapat dalam air susu baik air susu ibu maupun air susu sapi atau air susu kerbau atau air susu domba atau air susu hewan-hewan mamalia lainnya pada saat hamil seorang wanita memproduksi laktosa yang kadarnya tinggi sehingga sehingga karena terlalu tinggi kadar laktosa saat hamil maka wanita hamil juga gagal menyaring laktosa dalam ginjalnya sehingga urin wanita hamil mengandung laktosa tapi ini sementara hamil saja kalau setelah hamil tidak mengandung lagi berarti karena efek fisiologis dari produksi laktosa yang tinggi saat hamil tapi kalau setelah hamil setelah selesai menyusui kalau menyusui tidak kenapa karena pada saat menyusui laktosanya diambil oleh bayinya yang menyusui tersebut jadi kalau sesudah hamil sesudah melahirkan sesudah hamil tentu saja melahirkan dan seterusnya urinnya masih mengandung laktosa berarti ada kelainan patologis tapi secara normal kalau pada saat hamil urin mengandung laktosa maka setelah melahirkan tidak mengandung lagi tidak mengandung laktosa lagi urinnya sekarang yang ketiga sukrosa umumnya banyak terdapat pada tebu batang tebu sehingga disebut gula tebu atau sakarosa kenapa sakarosa dari kata sakar sakar itu nama ilmiah dari tebu adalah sakarum opisinarum jadi dari kata dasar sakarum diambil sakar plus akhiran osa jadilah sakarosa atau sukrosa diterjemahkan dengan gula tebu jadi di samping banyak terdapat pada batang tebu sukrosa juga banyak terdapat pada bit gula bit gula salah ketik kalau bit gulanya itu umbinya umbi bit jadi umbinya merah ini biasanya kadar sukrosanya tinggi sehingga umbinya manis kalau gula bit berarti gulanya kalau bit gula umbinya kemudian juga sukrosa terdapat pada sorghum nenas dan akar wortel tetapi mungkin kenapa wortel itu manisnya tidak begitu kentara tapi ada manis-manisnya dikit karena kadar sukrosanya lebih rendah dibandingkan dengan di batang tebu nah kemudian yang keempat yang keempat ini yang saya bilang tadi disakarida yang tidak umum kenapa tidak umum karena hanya terdapat pada jamur dan ragi fungi jamur dan dalam cairan tubuh insekta darahnya insekta disebut hemolym insekta yaitu trehalosa jadi ini disakarida yang tidak umum karena hanya terdapat pada fungi dan ragi serta pada hemolym insekta nah apabila seseorang mengalami defisiensi dan malabsorpsi disakarida maka orang tersebut akan mengalami diare dan kembung diare dan kembung jadi beberapa makanya beberapa orang kadang-kadang tidak tahan dengan laktosa maka diare mereka ada beberapa orang yang kalau minum susu rada banyak karena laktosanya juga rada banyak maka mungkin mengalami apa tadi gangguan malabsorpsi laktosa malabsorpsi gagal absorpsi laktosa maka mengalami diare dan kembung tapi jangan dibalik ya tidak semua diare dan kembung disebabkan oleh gagal malabsorpsi gagal absorpsi disakarida atau kekurangan disakarida mungkin ada faktor lain yang bisa menyebabkan diari dan kembung nah ini tadi disakarida yang penting sekarang kita masuki polisakarida sudah sudah kita singgung kemarin dalam penggolongan karbohidrat polisakarida dari kata poli dan sakar poli artinya banyak sakar gula polisakarida artinya karbohidrat yang banyak mengandung gugus monosakarida fungsinya sebagai bahan penyimpanan dan pembangun struktur sel dan jaringan beberapa polisakarida yang kita bicarakan yang pertama pati atau starch atau disebut juga glukosan atau glukan kalau pati bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya starch ini nama tidak beraturan kalau glukosan atau glukan ini nama beraturan kenapa nama beraturan karena polisakarida itu ada dua golongan golongan pertama homopolymer dan golongan kedua heteropolymer untuk homopolymer maka monomernya adalah satu jenis saja satu jenis unit setiap unitnya sama melekulnya untuk pati atau glukosan monomernya semuanya adalah glukosa jadi glukosa 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 bergabung membentuk glukosan atau glukan atau jat tepung atau pati ya untuk homopolymer dia boleh atau dapat diberi nama secara beraturan berdasarkan nama monomernya plus akhiran berdasarkan nama monomernya plus akhiran karena monomernya glukosa plus akhiran jadilah glukosan atau ambil kata dasar gluko glukonya plus akhiran jadilah glukan jadilah glukan sumber polisakarida jat tepung ini atau pati tadi bisa berupa sereal sereal ini biji-bijian kemudian kentang legum legum ini apa sih polong-polongan ya polong-polongan dulu polong-polongan atau legum diterjemahkan dengan kacang-kacangan tapi tidak semua legum kacang tapi semua kacang legum jadi kacang kapri kacang tanah kacang panjang semua adalah legum kenapa legum karena buahnya berbentuk polong tetapi ada juga tanaman polong yang tidak atau yang bukan kacang ya misalnya pedang ya ada polong pedang itu nah dia bukan kacang sebenarnya tapi buahnya polong besar seperti pedang ya kemudian juga pati terdapat dalam sayuran ya dalam sayuran tapi dengan kadar yang tentu saja beda-beda ya mungkin di dalam sayuran kadarnya lebih rendah dibandingkan dalam biji-bijian kentang dan legum unsur pati unsur pati pembangun pati pati dibangun oleh dua golongan amilosa dan amilopektin amilosa dan amilopektin kita mulai dengan amilosa amilosa membangun 15-20% dari jat tepung atau pati struktur melekulnya merupakan polimer dari glukosa yang berbentuk helik tanpa cabang jadi glukosanya berikatan glukosa 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 tetapi ikatannya tidak lurus tapi apa helik atau terpilin ya helik atau terpilin ini gambarnya ya dia terpilin setiap pilinan ini dibangun oleh banyak glukosa ini pilinan ini dibangun oleh banyak glukosa ini yang di tengah yang di tengah cincin seginam cincin seginam cincin seginam ini melambangkan glukosa ya masing-masing cincin seginam berikatan satu dengan lainnya pada tempat tertentu terpilin terbentuklah amilosa kemudian amilopektin amilopektin membangun 80-85% dari jat tepung atau pati amilopektin terdiri atas 24-30 residu glukosa nah kalau amilosa tadi tidak ada berapa kalau ini ada 24-30 residu glukosa jadi minimal ada 24 monosakarida yang bereaksi membentuk amilopektin maksimal ada 30 glukosa yang bereaksi membentuk amilopektin amilopektin merupakan rantai bercabang ya kalau amilosa tadi rantai helik ya rantai helik terpilin maka amilopektin struktur melekulnya berbentuk rantai bercabang dengan adanya percabangan dan adanya rantai lurus maka ada dua macam ikatan ya ada dua macam ikatan dalam amilopektin ikatan pertama di rantai lurus adalah ikatan 1-4 ikatan glukosidat 1-4 kalau bahasa Inggris glikosidik bahasa Indonesia glukosidat saya ulang kalau bahasa Inggris glikosidit glikosidik C glikosidik kalau bahasa Indonesia jadi glukosidat di rantai lurus ikatan 1-4 mana 1-4 ini 1 di glukosa pertama ini C nomor 1 berikatan dengan C nomor 4 di glukosa berikutnya C nomor 1 berikatan dengan C nomor 4 di glukosa berikutnya cirinya bahwa ini adalah C nomor 1 adalah dekat oksigen sama terus ini di rantai lurus C nomor 1 berikatan dengan C nomor 4 pada glukosa berikutnya selanjutnya ikatan glukosidat kedua adalah di titik percabangan ini di titik percabangan ikatan 1 6 kenapa harus 1 6 karena 4 sudah dipakai 4 sudah dipakai maka di 1 6 di rantai lurus 4 sudah dipakai maka yang dipakai untuk percabangan adalah C nomor 6 ciri C nomor 6 adalah C di luar cincin lalu berikatan dengan C nomor 1 di daerah perca percabangan C nomor 1 ini kebetulan tidak digambar oksigennya harusnya harus digambar ini oksigen di sini supaya terlihat bahwa ini adalah C nomor 1 sementara setelah percabangan lurus lagi tetap di 1 4 tetap di 1 4 kenapa ini 4 karena nomor 1 sudah dipakai di percabangan kenapa ini nomor 4 tidak 1 karena nomor 1 sudah dipakai di percabangan sehingga yang dipakai untuk membentuk rantai lurus berikutnya adalah C nomor 4 berarti glukosa berikutnya adalah C nomor 1 tidak masalah ketukar ikatan karena harus ya tadi karena sudah dipakai di C nomor 1 ini maka di sini C nomor 4 berarti untuk bisa mengikatkan diri ke C nomor 1 di rantai lurus berikutnya jadi di C ikatan glikosidat 1 6 hanya di daerah percabangan begitu lurus lagi setelah percabangan kembali 1 4 yang kedua glikogen glikogen merupakan cadangan makanan pada hewan sehingga disebut pati hewan glikogen dibangun oleh 10 sampai 18 unit alpha diglucopiranosa dalam percabangan yang lebih banyak dibandingkan dengan amilopektin jadi di dalam glikogen percabangannya lebih banyak dibandingkan dengan amilopektin padahal unit pembangunnya lebih sedikit yaitu 10 sampai 18 kalau amilopektin tadi unit pembangunnya adalah 24 sampai 30 sehingga struktur melekul glikogen karena lebih banyak percabangan sehingga seperti pohon yang banyak cabang dan rantingnya kalau amilopektin hanya pohon batang pohon bercabang seperti batang pohon bercabang kalau glikogen seperti pohon yang banyak cabang dan rantingnya yang ketiga inulin inulin juga homopolymer sehingga bisa diberi nama berdasarkan monomernya monomernya adalah fructosa plus akhiran an jadilah fructosan jadi inulin nama lainnya adalah fructosan inulin merupakan polisakarida yang mudah larut dalam air berarti dia dilarutkan biasa bisa larut berbeda dengan polisakarida yang lain tidak larut dalam air polisakarida yang lain yang tidak larut dalam air untuk melarutkan harus dengan tambahan energi dipanaskan untuk inulin tidak karena dia mudah larut dalam air inulin banyak terdapat pada umbi dan akardahlia artikok dan dendalion yang keempat dextrin dextrin merupakan produk pertama hasil hidrolisis pati dengan derajat percabangan tertentu jadi dextrin ini polisakarida yang sederhana kenapa sederhana mungkin mungkin dia hanya di atas oligosakarida tetapi ada juga dextrin yang lebih kompleks kenapa lebih kompleks karena dari pati tadi bisa dipotong sekali dengan lebih banyak komponen unit glukosanya karena lebih banyak komponen unit glukosanya berarti dia lebih kompleks dibandingkan yang dextrin sederhana yang hanya di atas satu melekul dibandingkan dengan oligosakarida jadi pertama kali komponen pati tadi amilosa atau amilopectin potong sekali dihidrolisis sekali itu jadi dextrin jadi untuk dapat disakarida dan monosakarida maka pati harus dipotong atau dihidrolisis beberapa kali berikutnya selulosa selulosa merupakan struktur utama pembangun tubuh tumbuhan kenapa karena tumbuhan perbedaan sel tumbuhan dan perbedaan sel hewan salah satunya adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel dan salah satu pembangun dinding sel tumbuhan adalah selulosa sehingga selulosa sebagai struktur utama pembangun tubuh tumbuhan monomernya beta di glukopiranosa kalau yang pati yang sebelumnya sebelumnya 1-4 jat tepung atau pati glikogen inulin dan dextrin ini perikatannya adalah ikatan alpha kalau ikatan alpha berarti OH nomor satunya adalah di bawah positif OH nomor satunya adalah di bawah positif sementara OH nomor 4 di glukosa berikutnya di bawah juga atau positif juga karena sesama positif maka ikatan alpha jadi lurus ya ikatan alpha jadi lurus berbeda dengan ikatan beta untuk selulosa glukosanya adalah anomer beta karena glukosanya anomer beta maka ikatan C nomor 1 OH di atas atau OH negatif sementara OH di C nomor 4 baik beta maupun alpha tetap di bawah ya sehingga ikatan beta 1-4 menjadi miring ya miring kalau alpha tadi lurus kenapa karena sama-sama di bawah OH lurus sementara untuk beta karena glukosa anomer betanya adalah OH di atas atau OH negatif sementara OH di C nomor 4 glukosa berikutnya adalah di bawah efeknya lalu ikatannya jadi miring ya selulosa merupakan polimer dari beta di glukopiranosa yang dihubungkan oleh ikatan glukosidat beta 1-4 baik di rantai lurus maupun di daerah percabangan selulosa hanya dapat dicerna oleh enzim hidrolisa sorry oleh enzim hidrolisis atau enzim yang namanya hidrolase karena enzim bisa diberi nama berdasarkan nama reaksinya plus ase sehingga enzim hidrolisis diberi nama dengan enzim hidrolase saya ulang selulosa hanya dapat dicerna oleh enzim hidrolase yang memutus ikatan beta enzim hidrolase yang memutus ikatan beta ini disebut enzim selulase karena pada selulosa jadi enzim juga dapat diberi nama berdasarkan nama jad yang dipengaruhinya karena jad yang dipengaruhinya adalah selulosa plus akhiran ase jadilah selulase enzim selulase ini hanya dihasilkan oleh mikroorganisme yang hidup bersimbiosis dalam usus herbipora dan ruminansia herbipora hewan pemakan tumbuhan berarti sapi kambing kerbau dan hewan-hewan pemakan tumbuhan lainnya mencerna selulosa sehingga selulosa digunakan sebagai sumber energi kenapa? karena hasil akhirnya adalah glukosa begitu juga pada ruminansia ruminansia artinya hewan memamah biak tadi sapi kambing kerbau mereka memamah biak berarti ruminansia masuk juga sebagai herbipora kenapa? karena ruminansia memakan tumbuhan di dalam usus ruminansia terdapat juga mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase enzim selulase yang dihasilkan oleh mikroorganisme di usus ruminansia ini mencerna selulosa selulosa lalu diurai menjadi glukosa lalu glukosa digunakan sebagai sumber e-energi berarti selulosanya adalah sumber e-energi tetapi pada manusia dan pada mamalia lain selain herbipora dan ruminansia selulosa bukan sumber energi karena pada manusia dan mamalia lain selain herbipora dan ruminansia tidak menghasilkan enzim selulase dan tidak ada mikroorganisme yang diususnya menghasilkan selulase sehingga selulosa yang dimakan oleh manusia dan mamalia lain tidak dicerna tapi dengan tidak dicerna ini justru menguntungkan bagi manusia kenapa karena menyebabkan fesisnya tidak keras jadi sumber bahan makanan pada tumbuhan terutama makanan berserat itu kaya akan selulosa karena seratnya itu berasal dari dinding sel tumbuhan yang dibangun oleh selulosa selulosa dalam serat makanan tadi tidak dicerna dengan tidak dicerna justru menguntungkan menghindari sembelit makanya orang sembelit biasanya dianjurkan makan bahan makanan yang kaya serat nah ini selulosa berikutnya kitin kitin monomernya N-acetyl di glukosamin N-acetyl di glukosamin polimernya dibangun oleh ikatan beta 1-4 jadi sama dengan selulosa tadi beta kita lihat beta terlihat di sini ini C nomor 1 ini O berarti C nomor 1 yang dekat O ini bukan C nomor 1 karena ada C di luar kalau C di luar nomor 6 berarti yang di sini 5 O ini 1 ini berarti C nomor 1 OH di atas karena dia B beta mengikat C nomor 4 C nomor 4 OH tetap di bawah baik alpha maupun beta karena C nomor 4 OH di bawah maka ikatannya jadi miring begitu juga dengan di sini C nomor 1 OH di atas beta mengikat C nomor 4 N acetyl di glukosamin berikutnya terbentuklah kitin kitin banyak terdapat pada tubuh invertebrata seperti exoskeleton crustacea dan insektak jadi dinding tubuh dari udang jadi kulitnya udang dan dinding tubuh serangga itu dibangun oleh kitin yang ketujuh glikosaminoglikan nah nomor tujuh ini sudah heteropolimer jadi nomor satu sampai nomor enam yang kita bicarakan sebelumnya adalah homopil polimer dengan unit monomernya sama sementara glikosaminoglikan atau mukopolisakarida merupakan heteropolimer karena dalam monomernya ada dua melekul yang berbeda yaitu gula amino dan asam uronat glikosaminoglikan sebagai jat dasar atau pengikat atau pengisi pada sel dan jaringan jadi dia apa ya seperti lem menyambung antar sel dan jaringan membentuk tulang elastin kolagen makanya dia sebagai pembentuk jaringan ikat atau jaringan ikat di samping itu juga glikosaminoglikan sebagai pelumas misalnya pada minyak sendi tadi monomernya sudah kita singgung yaitu gula amino dan asam uronat ini contoh untuk glikosaminoglikan ada tiga yaitu asam hyaluronat asam asam hyaluronat kemudian kondroitin 4 sulpat dan heparin kita lihat untuk asam hyaluronat monomernya dibangun oleh dua macam melekul yang berbeda asam hyaluronat dibangun oleh N-acetyl glukosamin dan asam beta glukoronat kondroitin 4 sulpat monomernya dibangun oleh N-acetyl galaktosamin sulpat dan asam beta glukoronat sedangkan heparin dibangun oleh monomer glukosamin sulpat dan asam iduronat sulpat kita lihat masing-masing struktur melekulnya nah ini untuk asam hyaluronat yang dalam kurung besar adalah yang dalam kurung besar adalah asam beta glukoronat dan N-acetyl glukosamin ikatan beta terus polumer selanjutnya berikutnya kondroitin 4 sulpat asam glukoronat ikatan beta dengan N-acetyl glukosamin selanjutnya heparin heparin dibangun oleh glukosamin sulpat dan asam iduronat sulpat nah ini tadi adalah untuk yang heteropolimer untuk yang heteropolimer selamat menikmati